Intro Kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad wa alaihi wa salli ala Muhammad Sahabat sekalian, Alhamdulillah pada subuh kali ini Rencana kita yang sedihannya diaginakan di bulan November kita ada rencana untuk ngaji bersama guru kita Alhamdulillah, Allah takdirkan bisa lebih awal dan tentu kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Guru kita yang diselah-selah kesibukan dakwah beliau menjadi akan waktunya untuk kita pada subuh kali ini yang hadir ini Ustaz adalah para asatis di wabir khusus di Kecamatan Pondok Aren asatis muda, jadi kalau tadi malam kajian internal para pengusaha muda subuh ini dengan para Ustaz-Ustaz muda, insya Allah masih mudah-mudah semua pada hari ini, berulangannya mudah, ada yang beberapa punya majistahli pesantren dan lain sebagainya mudah-mudahan materi yang sudah kita sepakati semalam dengan guru kita mudah-mudahan ada tambahan motivasi pada kita semua dalam berda'wah dan juga kita nanti akan berdiskusi dan juga tanya-jawab terkait dengan problematika yang kita hadapi ketika sedang berda'wah di jamaah kita masing-masing rekan-rekan sekalian mari sama-sama kita mengawali kajian kita subuh kali ini dengan mengawali dengan membacakan umur kitab soal-fatiha, awal kita niatkan dan kita doakan untuk yang menyiapkan tempat ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan dalam hidupnya dan Tuhan guru kita, kita bacakan umur kitab al-fatiha semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau sihatkan badan beliau Allah perlihara, Allah jaga beliau dari orang-orang yang tidak berniat tidak baik kepada beliau ala hadihi niat al-fatiha a'udhu billahi minasyontanul rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah robbil alamin urrahmanirrahim anikim idin iya kan a'udhu wa iya kan astahin surat al-mustaqim surat al-lazina alam ta'alihim galil ma'udhu alihim manad-dham dan sekalian sesi kita dibagi menjadi dua sesi 30 menit pertama materi yang akan disampaikan oleh guru kita setelah itu 30 menit berikutnya kita akan isi dengan tanya-jawab bersama kita persilahkan pada guru kita untuk menyampaikan materi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kulu amrin zibalin semua amal yang baik walem yubda bismillah kalau tidak dimulai dengan bismillah fahu akta maka amal itu putus tidak bernilai di akhir Allah maka diawali dengan bismillahirrahmanirrahim a'udhu billahi minashiratuhil rojim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atsmam tu alaikum ni'mati waraditul rojim waraditulakumul islamadina inilah agama kita islam adapun orang islam itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati ilahi ta'ala ilahu bi'amir la sharika lah huwabizhalika amir tu wa anaminal muslimin jama'nya adapun tunggalnya maka ana ibrahimu yahudian wala nasranian wala kinkana hanifan musliman adapun dalam hadis al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadi adapun isi ajaran agama islam itu adalah diambil dari hadis jibril alaih salam ketika datang menjumpai nabi muhammad salam salam pertanyaan yang pertama adalah mahuwal iman pertanyaan dia yang pertama kepada nabi mahuwal iman dijawab nabi muhammad salam salam antar syahada allah ilah wa antu'mina billah wa malaikajihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarihi maka dirumuskan ulama lah pertanyaan jibril tentang enam perkara ini dijadikan satu dalam ilmu yang dengan ilmu aqidah aqidah diambil dari kata uqadah uqadah atau akad artinya tali yang disimpul makanya kita mengenal ada istilah akad nikah akad jual beli wahlul uqadah milisani lepaskanlah ikatan kenapa disebut dia dengan ilmu ikatan karena kalau sudah diikat tidak boleh lepas ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammad dan rasulullah disebut juga dia dengan ilmu tauhid karena ilmu itu membahas tentang wahada yuwahidu tauhid mengesakan menunggalkan mensatukan jangan sampai ada syirik kepada Allah disebut juga dia dengan ilmu kalam kenapa disebut dengan ilmu kalam karena biasanya ulama al kalam mufikada al kalam mufikada al kalam mufikada maka selalu menggunakan kalam dikatakan ilmu kalam disebut juga dia dengan al fiqhul akbar fikih betul karena dia mengkaji tentang Allah tentang kiamat tentang surga tentang neraka tentang malaikat maka disebut dengan fikhul akbar untuk membedakan dengan al fiqhul as'or fikih kecil tentang sholat tentang puasa tentang haji dan lain sebagainya nah kita memakai ilmu kalam ilmu tauhid akidah fikhul akbar ini tentu ikut yang paling sistematis karena kita tidak pandai nyusunnya gak berani langsung dari Quran dan sunnah mudah saja kita ikut barang yang sudah jadi disebut dengan aqidah as'ariyah jamaknya as'ariyah disusun oleh imam abul al-ash'ari referensi dalam bidang ini dulu kita belajar di sekolah al-husunul hamidiyyah al-husunul hamidiyyah setelah khatam meningkat lagi ke atas setelah dia yang ditulis oleh imam ad-dasuki syarah dasuki ala umil barahin atau di tempat lain ada juga kaji akidatul awam akidatul awam kami yang mau bahas yang simpel saja pak ustad 50 kajian tentang sifat 50 oleh kiai haji muhammad idrus ramdi yang simpel sederhana dapatkan di toko buku terdekat kalau mau simpel sederhana pakai bahasa indonesia singkat untuk memulai ke yang lebih tinggi beliau tulis itu untuk menyederhanakan di zaman ribet mujlimat sulit susah payah gimana supaya umat ini mudah memahami tauhid dengan sederhana beliau tulislah buku 50 ini ini tentang lalu kemudian pertanyaan beliau yang kedua adalah awal islam dijawab oleh nabi s.a.w. anta shahada an la ilaha illallah wa anna muhammad maka yang kedua ini disebut dia dengan kalau tadi istilah yang dipakai iman sekarang dipakai islam iman tak nampak percaya kepada Allah percaya kepada malaikat tak kelihatan sedangkan islam ini kelihatan sholat zakat puasa haji maka hukum yang membahas tentang yang kelihatan yang zohir yang nampak ini disebut dia dengan disebut dia dengan al-fiqh atau disebut juga dengan al-fiqhul ashr untuk membedakan dengan al-fiqhul akbar atau disebut juga dengan dari kamu dari fakultas apa fakultas syariah al-syariah al-islami al-fiqhul ashram itu istilah orang-orang yang keren katanya sekarang musminar apa islamic law hukum islam dibagi lagi fikih ini ada namanya fikih ibadah ada namanya fikih muamalah ada namanya fikih munakah menakkah dulu kelas 1 kelas 2 kelas 3 biasanya ustaz-ustaz kalau waktu kelas 1 nanti kalian kalau kelas 3 akan bahas tentang menakkah insyaallah rajin-rajin aja belajar ya waktu kaji masalah disini toharah masalah hudu masalah tayamum rukun syarat wajib sunat sunat mu'akad ini semua dikaji tentang masalah ini kalau hanya kuat namanya wajib kalau kurang kuat namanya sunat kalau antara kuat dan kuat paling kuat wajib sunat sunat mu'akad mubah ini semua dikaji tentang disini lalu kemudian meningkat yang lebih tinggi lagi fikih siasah ada kitab khusus tentang masalah fikih siasah dalam mazhab syafi'i ditulis oleh Imam Al-Mawarbi Al-Ahkam As-Sultan kalau ada orang mengatakan tidak ada politik dalam Islam berarti disunat fikihnya habis biasanya ulama-ulama tentang masalah fikih ini supaya kajinya tidak lompat-lompat berurutan sistematis dari awal dari bawah yaitu disebut matan takrib matan takrib matan saja belum kaji masalah syarat meningkat ke atas Fathul Qarib lebih tinggi lagi I'anatul Talibin lebih tinggi lagi Al-Mahalli barulah kitab-kitab yang besar-besar ditulis oleh Imam Al-Nawawi Raudatul Talibin Wa'amdatul Muftin atau Al-Majmu' Syarah Muhazzab Raudatul Talibin Al-Majmu' Syarah Muhazzab atau kitab Al-Mawardi Al-Hawi Al-Kabir dan macam-macam tapi setelah melompati setelah membaca ini ibarat bayi makan pisang dulu asih pisang bubur kenapa terjadi kekacauan pikih sekarang ujuk-ujuk langsung Al-Majmu' langsung baca kitab paling tinggi Al-Umbu Imam Syafi' error gak kuat tak jelas mana fondasi ini membangun ini fondasi dulu habis itu tiap habis itu atap habis itu dinding tiba-tiba lukisan gak bisa ini tentang masalah lalu kemudian tertanya tentang ihsan ma'wal ihsan kata Jibril dijawab oleh Rasulullah kau sembah Allah seakan-akan kau lihat dia kalau kau tidak bisa melihat dia maka dia melihat engkau yang ketiga ini disebut dengan akhlak akhlak kepada Allah akhlak kepada manusia dulu di kampus ada mata kuliah namanya akhlak tasawuf apa hubungan akhlak dengan tasawuf karena ulama fikih sibuk dengan halal haram makruh mubah syarat rukun sunat wajib sedangkan ulama akhidah sibuk membahas wujud tidak mbqa mbqa mereka sibuk mengkaji tentang bagaimana mensucikan hati tasfiatul kulub tasawuf diambil dari kata safa man safa kalbuh lillah siapa yang mensucikan hatinya kan Allah subhanahu wa ta'ala nah sekarang dengan kaji-kaji masalah tasawuf tasawuf itu binah merusak saja dalam ajaran islam jadi kalau gitu kita ngaji apa pak ustaz yang benar itu adalah tazkiyat nafs isinya mensucikan hati sama apa bedanya tasawuf tazkiyat nafs mensucikan hati jagalah kolbu jagalah hati kita tidak lagi mengkaji masalah taskiyat nafs itu kaji orang dulu kaji kita sekarang generasi milenial apa namanya kolbu engineering casingnya aja beda isinya sama semua apa yang dikaji di situ takhali mengosongkan hati dari semua penyakit hati syirik riak sumah hasa macam-macam penyakit hati setelah hati itu kosong dari tahalli barulah tahalli diisi dengan rida qona'ah tawakal zikir muhasabah setelah tahalli barulah Allah menunjukkan kuasanya ke hati seorang hamba tajalli ini bukan ilmu kita lagi tapi ini pemberian dari Allah tajalli adalah hadiah dari Allah subhanahu ta'ala dua dari kita satu dari Allah inilah yang diperoleh oleh Imam Al-Ghazali ketika ditanya apa ma'rifah itu Al-Ghazali kata Imam Al-Ghazali cahaya yang ditembakkan Allah ke hati seorang hamba Imam Al-Ghazali hebat dalam bidang fikih hebat dalam bidang usul fikih maka kitab usul fikih dia Al-Mustasfa pakai soff kalau Al-Mustasfa hospital kitab usul fikih Al-Ghazali Al-Mustasfa jabatan tertingginya waktu itu rektor di Universitas Nizamiya dekat dengan Nizamul Muluk Sultan terus sekarang jabatan Imam Al-Ghazali itu menteri agama Hakim Agung dan Watipres Imam Al-Ghazali waktu masuk ke kota Bagdad disambut oleh beratus ribu waktu itu umurnya belum sampai 40 induk Imam Al-Ghazali luar biasa segala ilmu ada di kepala dia tapi kemudian dia kena penyakit syak ragu dia ragu dia tentang segala sesuatu karena pengetahuan dengan akal sampai akhirnya dia ihya ul-mudin itu belakangan punca sampai akhirnya dia bacalah kitab-kitab ulama tasawuf diantara kitab yang menjadi inspirasi dia adalah kud al-qulub kud makanan pokok al-qulub makanan hati yang ditulis oleh Imam Abu Talib al-Maki pas dibaca-bacanya itu wah mengena ini dia akhirnya ditinggalkannya jabatan sebagai rektor sebagai orang hebat berpetualang dari negeri ke suatu negeri selama 11 tahun setelah 11 tahun berpetualang ditulisnya lah buku berjudul Bidayatul Hidayah awal-awal dapat hidayah selamat dari kesesatan aku sudah masuk dalam pintu filsafat ternyata gagal menemukan kebenaran ditulisnya lah kitab aku pernah masuk dari pintu syiah juga ternyata gagal ditulisnya kitab tapi satu-satunya pintu jalan yang dapat menyelamatkan kata dia dari pintu tasawuf itulah ditulisnya kitab ihya ulumidi ternyata kalau ilmu itu ditulis dari keikhlasan yang luar biasa sampai hari ini tidak ada satu menit pendunia ini kosong dari pekai mengkaji ihya pondok ini kaji ihya bahkan ada khusus pesantren ihya ulumidi bahkan nama orang kaya apa itu kaya ihya luar biasa imam Allah wassalam Badruzawan bulan pernawanya zaman meninggal tahun lima kosong lima Muhammad Abu Hamid al-Ghazali ditus atusi nama kampungnya Persia tapi dia ahlu sunnah wal jamaah hujah tulislam hujahnya argumentasi segala macam ada di kepala al-Ghazali jadi apapun yang kita kaji dengan kiai siapapun dengan ustaz apapun tak pernah keluar dari ciga assalamualaikum jamaah sekalian malam ini kita akan mengkaji tentang masalah darah bisul darah haid darah nifas kira-kira kemana masuknya jamaah sekalian malam ini kajian kita tentang adalah benarkah Allah itu duduk di atas arash kemana masuk kajian jamaah sekalian malam ini kajian kita adalah bagaimana membersihkan hati dari penyakit hasan jadi kalau kita mau klasifikasikan ustaz-ustaz kita itu kita bisa kotakkan dia kemana dia masuknya ustaz fulan oh nampaknya dia masuk tiga-tiganya dia hebat masalah kaji akidah dia juga mantap dalam masalah pikih dia juga hebat dalam masalah tasawuf ada orang seperti itu ini dia dokter umum spesialis tapi ada spesialis dalam bidang itu sumber iman pikih akhlak ini sumbernya dari mana tidak keluar daripada kamu akan selesai untuk selamanya kalau kamu pegang pegang yang dua apa sumbernya Al-Quran wa sunnati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Quran ini pintunya apa pintu yang pertama tentu pintu baca Quran bagaimana cara baca Quran itu waga berijitihad lah orang bagaimana cara baca Quran karena Nabi hanya mengatakan ikra'ul Quran tapi bagaimana cara baca Quran Nabi tidak mengajari maka saya orang Melayu dari Riau cara baca Quran saya dulu pakai qa'idah bagdadiyah alib di ati alib dibawah alib depanku tapi orang di Jawa tidak begitu alib fatah alib kasrah alib dommah ibetawi gimana dulu cara gimana alib fatah alib kasrah alib dommah ini qa'idah bagdadiyah tapi anak-anak zaman sekarang ternyata pakai batah 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 ini disebut dengan metode ikra' tapi di malaysia ternyata tidak pakai qa'idah bagdadiyah tidak pakai ikra' mereka pakai kira'ati ternyata kata ustaz di burunai waktu saya ketemu ada yang lebih cepat lagi pak ustaz apa namanya hatta'iyah hatta'iyah orang batam kenapa sebut hatta'iyah yang nulis muhammad hatta kalau yang nulis abdul somad tentu somadiyah ini disebut dengan ilmu cara setelah bisa baca baru meningkat kepada ilmu tajwid dan mati berjumpa dengan qab min mati berjumpa dengan waw mi mati berjumpa dengan mim bat artinya kita pahami ini sebagai salah satu dari kajian bukan satu-satunya kajian salah satu dari kajian bukan satu-satunya kajian karena ada orang yang salah inilah satu-satunya kajian yang lain-lain ini gak penting gak ada gunanya ini kalau gak tahu hukum non kutumah dengan bah betul memang tapi harus mapping ini yang sedang kita kaji ini adalah pemetaan ilmu supaya kita jangan merasa sudah punya segalanya padahal sebenarnya masih banyak hal yang kita tidak tahu setelah paham tajwid barulah masuk kepada tapsir tapsir yang paling simple paling pendek setelah dihitung oleh ulama yaman sama banyak hurufnya dengan tapsirnya jalaleng makanya orang yang haid gak boleh bawa jalaleng karena sama banyak tapsirnya dengan ayatnya tapi kalau bawa terjemah dapat boleh karena lebih banyak terjemahnya daripada ayatnya tapi kalau jalan lain bisa sama ah saya gak percaya Pak Ustaz hitung aja sendiri jalaluddin asuyuti jalaluddin almahalli tapi lebih dulu almahalli baru setelah itu asuyuti lalu kemudian ah saya mau tapsir yang besar lah Pak Ustaz yang pakai sanat semuanya ada sanatnya bersambung ahli tapsir Abdullah bin Abbas punya murid abduhaq mujahid ikrimah disusunlah pada abad kedua ketiga oleh imam Abu Ja'far Ibnu Jarir al-tobari 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 dari tobrustan bukan arab bab brustan ah saya kalau tapsir tobar ini terlalu banyak sanatnya Pak Ustaz haddasana 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 amba'ana akhbarana sampai banyak sekali saking panjangnya sanat lupa matan sanatnya dibuang tinggal matannya dan rawi al-a'la yang tinggi saja maka itulah ditulis oleh imam abul fidah ismail ibn kasir ditulis nama tapsirnya tafsir al-qur'an al-azim kalau saya mau tapsir yang khusus riwayat saya suka kisah-kisah apa warna anjing ashabul kahfi anjingnya jenis apa anjing buldog apa anjing saya mau tahu sampan nabi no itu berapa meter lebarnya berapa saya mau tahu semutnya yang dilewati nabi sulaiman itu semut jenis apa bahasa maka baca tapsir khozin walaupun ada beberapa israeliatnya tapi sudah ditahkik bisa dilihat di footnotnya ini suhih atau doib atau maudu tapsir khazin dan tapsir sa'alabi khusus tentang riwayat-riwayat kisah-kisah tapsir al-khazin atau sa'alabi saya mau tapsir yang hukum-hukum saja pak ustaz hukum saja tapsir al-qurtubi ustaz kurtubi al-qurtubi kurtubi diambil dari kata kordova kordova spanyol kalau saya sebut kordova banyak siswa kordova tidak tahu real madrid barcelona tidak tahu spanyol itu kan maliki saya maunya yang hukum-hukum tapi syafi'i al-qur al-harasi al-qur al-harasi nah ini ada 400 tafsir yang hebat-hebat ada tafsir yang khusus tasawuf saja itulah dia tafsir al-ruhul bayan ada pula tafsir banyak tafsir saking banyak kita ingat ini tafsir lalu kemudian hadis hadis pula ada yang mengkaji tentang ilmunya saja nanti disebut dengan ulumul hadis bukan sahib bukhari bukan sahib muslim bukan sunan abidawud sunan tapi mengkaji tentang ilmunya maka ada yang mengkaji tentang ilmu sanat ada yang mengkaji tentang ilmu nasih wal-mansuh ada yang mengkaji tentang ilmu kalau ayat al-qur'an namanya asbabun nuzul kalau dia asbabun urut kenapa bisa begini kronologis kronologis ada ilmu yang mengkaji tentang rawi apakah dia sah siqah atau tidak siqah adis dilihat dari aspek kualitasnya terbagi kepada sahib daib hasan mautu hadis dilihat dari aspek sampai sanatnya terbagi kepada kalau sampai kepada nabi marfu sampai kepada sahabat mautu sampai kepada tabiin makatuh hadis dilihat pula dari ilat sebab sebabnya kalau sampai ke atas kalau putus di bawah muallab kalau putus di atas mursal kalau putus di tengah muqati kalau putusnya berurut-urutan muadal ini semua dikaji dalam ulumul hadis tapi ada satu mengkaji hadis riwayat meriwayatkan hadis meriwayatkan hanya yang disusun dalam kitab kutub sitah satu dua tiga empat lima enam cara menghafal mudah dua sahih empat sunan dua sahih empat sunan sahih bukhari sahih muslim empat sunan tentu yang paling tua ayah yang paling kecil anak abu ibn abu ibn abu daun ibn majah antara abnu dan ibn nasai tirmisi ada pun yang lain wabta malik mustadrak al-hakim sunan ad-darimi musonab ibn abis syaibah musonab daud tayelisi ini adalah kitab-kitab lain klasifikasi ini dibuat ulama berdasarkan kadar hadis sahih yang ada di dalamnya sahih bukhari saya muslim semuanya sahih saja sedangkan dalam wabta malik ada hadis naif di dalam kitabnya Ahmad bin Ambal musnad kalau cerita paling banyak tentu musnad Ahmad bin Ambal paling banyak 40 ribu hadis kalau dilihat paling tua tentu wabta malik lebih tua karena malik 179 malik 179 sedangkan bukhari 256 sedangkan muslim 261 kenapa tiba-tiba bukhari lebih awal daripada malik karena dilihat dari jumlah kesohihan yang ada di dalamnya tak keluar daripada ini kalau kita tidak paham ini tidak paham ini kemana kita bertanya maka memahami Quran dan sunnah ini bertanya kepada tak kurang daripada itu pintu masuknya mau masuk ke akidah mau masuk ke pikih mau masuk ke akhlak mau masuk ke Quran mau masuk ke sunnah mau masuk ke ulama mau masuk ke habaib hanya ada satu pintu apa pintunya apa kuncinya al-lugatul arabiyah maka disusunlah pintu bahasa arab ini dari mulai kecil matan al-ajrumiyah naik kepada kawakib duriyah naik kepada al-imridi sampai kepada al-fiah ibnu malik jlimat ribut payah ngapal-ngapal disederhanakan simple lembaga ilmu pengetahuan pendidikan indonesia arab lipyah sumbernya dari mana dari ini semua cuman disederhanakan sesuai dengan kebutuhan zaman karena bahasa yang bayangkan aja yang susun seribu tahun yang lain disuruh baca sama orang sekarang jangan kan seribu tahun yang lain ini kan kita-kitab tua semua rata-rata seribu seribu tahun al-akam as-sultaniyah ditulis oleh imam al-mawardi imam mawardi meninggal tahun 450 sekarang tahun 1441 berarti hampir seribu tahun ya wajar gak paham kitabnya seribu tahun anak-anak sekarang suruh baca novel coba baca kok gak paham apa judulnya tenggelamnya kapal panderwi padahal baru 50 tahun yang lagi zaman buya amka meninggal tahun 80 apalagi membaca kitabnya al-mawardi an-nawawi 676 lalu sebab itu maklum saja maka disederhanakanlah disimpelkanlah supaya umat ini siapa jembatan terbentang jarak yang begitu jauh 1441 tiba-tiba kitab yang mau dibaca ditulis tahun 450 yang bisa menyembatani ini siapa orang yang hidup di masa sekarang tapi pengetahuannya di masa lalu santri 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 yang bisa menjembatan lain daripada tidak bisa hidupnya 441 tapi isi otaknya adalah 450 mereka bisa menguasai kitab klasik kitab kuning tapi bisa membahasakannya dengan bahasa kekinian karena dia belajar bahasa Indonesia belajar bahasa generasi milenial maka mereka santri oleh sebab itulah santri harus dimuliakan 22 Oktober hari santri nasional akhirnya saya ucapkan selamat hari santri nasional barulah orang paham oh itu gunanya pesantre saya sebetulnya gak ngajar gak apa-apa cerita nostalgia kepada para kiai para ulama para imam pemimpinan pondok pesantren sekolah agama jadi sebetulnya ustaz siapapun yang ceramah di TV dimana-mana tak keluar daripada ini modal dasarnya ini kenapa yang ini lebih menarik kenapa ya sama seperti masakan cabai bawang tomat lengkuas macam cuman cara ngolahnya ini ngolah jadi tom yam ini diolah jadi tom heng ini ini olah jadi cara pengolahannya cara dia memasukkan bumbunya tapi tidak keluar daripada kalau dia punya modal itu bisa kita dengar nanti dari penjelasannya mana yang bergizi kalau dia punya modal terasa kita waktu dicicipi gulainya ada dagingnya ada ikannya tapi ada juga hajinomoto aja isinya ada bergizi dia tak berkualitas maka kalau kita mau ke depan akan lahir da'i-da'i milenial maka kita tanamkan lah ke kepala generasi ini tanamkan ini tanamkan ini tanamkan ini matangkan ini matangkan ini habis itu lepaskan dia dia akan berkreasi dengan bahasa dia mantap bahasa inggrisnya dijelaskan ini semua pakai bahasa inggris mantap ilmunya kebetulan setelah dia ngaji ini ngaji ini ngaji ini ngaji ini ngaji ini kursus dia mandarin oh luar biar ke depan ini peradaban peradaban cina dia yang bisa mendakwah sementara kita marah-marah apa ini sementara dia bisa tiba-tiba kita tonton di tv dia ceramah tentang akhidat ayah cincain-cincain lah siapa yang berjasa kita yang sudah menanamkan ini ke kepala generasi kita ke depan inilah barang mantahnya kemudian diolah 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 menjadi itu menjadi ini tapi tak keluar daripada ini ini ilmu-ilmu keislaman yang kesemuanya ini adalah mengatur kehidupan dari mulai lalat masuk ke tempat air minum sampai masuk WC way of life jalan cara menjalani hidup ulama sudah berbuat tinggal lagi kita apa yang kita buat untuk hidup masa depan sahabat-sahabat saya yang menulis Alhamdulillah yang gak bisa menulis udah ada rekamannya yang mau simple sederhana dipoto aja itulah cerita-cerita kita pagi ini bukan pengajian judulnya Kongko-kongko ngobrol-ngobrol santai mudah-mudahan ngobrol santai kita pun bernilai amal soli insyaAllah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum salamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati